Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Januar di acara Menuju Pilkada Kali ini kita menyeberang dari Balikpapan ke Penajam Pasir Utara Untuk bertemu dengan tamu spesial saya Sebenarnya bukan tamu, saya yang jadi tamu Beliau tuan rumah Mas Desmond Beliau adalah calon Bupati Penajam Pasir Utara Periode 2024-2029 Nomor berapa? 3? 3 Mas, apa kabar nih mas? Sehat, Alhamdulillah Kayaknya lagi sibuk berkampanye ke mana? Berkeliling ini mas, berkeliling TPU nih mas Ya, Insya Allah kita metode kampanye door-to-door Ya, jadi jalan kaki dari rumah ke rumah Oke Sambil olahraga Sambil olahraga ya kan bertemu langsung dengan masyarakat TPU Mas, tapi gini mas Nama mas Desmond tiba-tiba kan muncul Di perhelatan Pilkada TPU ini kan Sebelumnya belum tidak ada gemba-gembor gitu ya kan Tapi kan masih banyak yang belum tahu mas Siapa sih sebenarnya mas Desmond ini Hingga sampai menjadi mas Desmond seperti sekarang gitu ya kan Bisa diceritakan lah mas Mas Sebenarnya saya nih Hasilnya orang Kirimukti Hasil Kirimukti Jadi orang tua kami salah satu orang trans tahun 1956 Oke Yang ada di Kirimukti dan Besar dan tumbuh di Kirimukti Berarti kita masih generasi pertama trans migrasi mungkin? Generasi kedua Oh generasi kedua ya Jadi Cuma kita memahami bahwa kondisi orang-orang trans Pasti agak sulit dan menulitkan Itulah yang membuat saya harus cari napkah keluar Daripada Kirimukti Istilahnya ya mau berubah Hijrah 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 Begitu Jadi kita lama memang tinggal di Samarinda Karena dulu mohon maaf Kondisi ekonomi keluarga tidak mendukung untuk mereka bersekolah Dengan sekolah yang gratis gitu Eh yang sekolah membayar Maka orang tua saya mengatakan Kalau mau sekolah cari sekolah sendiri Cari sekolah sendiri? Ya itu sekolah gratis Oke Jadi Saya ini termasuk orang yang Ya Alhamdulillah Pemerintah Termasukannya pemerintah Dari SMA sampai S2 saya semuanya Dikapur oleh pemerintah Pemerintah Nah jadi Sebenarnya tahun 1999 Saya juga pernah ikut kontestasi Di Legislatif Waktu itu masih masuk Ikut di pasir Tidak naik Sehingga kita Langsung lari ke Ke Samarinda Samarinda Mencari napkah di sana Oke Jadi saya Awal karir Mas Desmond itu kan setahu saya seorang biokrat Dari tahun berapa gitu Saya Tahun 1999 Kita salah satu Karena ikatan dinas gitu Saya umur 19 tahun sudah pegawai Mas Di Kementerian Kultanan Yaitu ditempatkan di Kampil Kultanan Provinsi Yang Timur Jadi Sudah hampir 25 tahun 25 tahun mengabdi di pemerintah Ya menurut saya cukup Mendapatkan segala ilmu Dari kolongan yang paling rendah Ya menurut saya cukup untuk Masuk kembali kejalanan politik Terakhir kan Mas Desmond Apa anu jabatannya Kita fungsional Fungsional Di Dinas Di Dinas Kultanan Dinas Kultanan Provinsi Kaltim Iya Mas Desmond kan masih panjang sebenarnya karirnya di dunia birokrasi ya kan Usia berapa Usia berapa sekarang 45 tahun 45 tahun Masih ada sekitar 10 tahunan lebih lah ya Sebaliknya di dunia birokrasi ya 15 tahun lah 15 tahun Tapi kenapa Mas Desmond tiba-tiba kepikiran Ini pensiun ya kan Pensiun dini Dan maju ke kontestasi di PPU Ini pertanyaan menarik Cuman satu hal Istilahnya pepatannya begini Ayam hutan itu makan di pinggang emas Mungkin dia akan kembali ke hutan Ayam hutan makan di pinggang emas Di pinggang emas Dia tetap akan kembali ke hutan Dia tetap akan kembali ke hutan Saya orang giri bukti Hati dan jiwa saya di giri bukti Jadi ketika kita di Samarinda Rapat melihat indikator-indikator Capaian penajam yang mohon maaf Sangat terbelakang ya Capaian-capaian indeks pembangunan manusia Tingkat kemiskinan Habis itu Lama apa Rata-rata tingkat pendidikan Habis itu Banyak variable Yang juga tadi malam didiskusikan di tempat itu Menunjukkan kita sangat super terbelakang Jauh dari apa yang menjadi Cita-cita pendiri penajam Nah itulah yang membuat Kadang-kadang saya Agak sedikit Jadi bahan Ya Olo-loan teman-teman disana Ya penajam ini kok Seperti ini Nah itulah yang membuat saya Berpikir Mungkin Perlu ada Regenerasi kepemimpinan di penajam Dan Regenerasi Dan kami berpikir Karena saya ada di giri bukti Ada di tengah-tengah warga masyarakat Ya Mungkin Ini saatnya untuk saya Jadi panggilan jiwa Sebenarnya panggilan jiwa Sejak kapan mas Keresahan itu mas muncul gitu ya kan Selama lima tahun yang lalu Lima tahun kebelakang Keresahan itu sudah muncul Ya sudah melihat Karena kita Kalau melihat Ya semuanya kan ukurannya Indeks Standarnya ya Angka-angka itu Coba mas Dari harapan Kabupaten penajam yang begitu Memerupakan trans ya Jalan Trans Artinya dari Kalimantan Selatan Menuju Balikapuan Dari Balikapuan menuju itu Mestinya Ini ada potensi yang bisa dikembangkan Kalau kita Melihat itu dari sisi perspektif Potensi yang Menurut saya bisa Sangat dikembangkan Dan Tidak perlu Terlalu Bingung Untuk mengembangkan penajam Karena kita punya potensi yang luar biasa Nah itu Yang harus kita Lakukan ke depan Menurut saya seperti itu Kalau kita hanya mengandalkan APBD Berarti apa yang harus Dianurkan Dicari selain dari APBD Apa gitu Penajam ini Mas beda dengan kabupaten lain Kalau Semua penopang ekonomi Di Kalimantan Timur Pertama Setuju tidak? Oke Setuju Coba dipenajam apa yang dilihat Kita cuma punya pantai Kita punya teluk Kalau pantai APB menjual Oke Saya buat teman yang mengelola Pariwisata Di Penajam Tidak mungkin bisa mengandalkan kembali Karena pantainya kita lihat Kondisi seperti itu Ya kan Hanya dua Teluk Dan Pertanian Kita punya sawah Begitu luas Ribuan hektar Belasan ribu Sampai mana sekarang Masalah itu Kita punya teluk Apakah kita punya Kawasan industri Yang berbasis logistik Tidak ada Jadi Kami melihat Hanya dua potensi itu Yang bisa dikembangkan di PTU Sehingga Itu dapat menciptakan Lapan pekerjaan Dapat Mendungkrak investasi Dan lain-lain Ujungnya Penajam lebih cepat Tetapi Kalau kita hanya mengandalkan Istilahnya Bisnis asesual Rutinitas ya APBD Dibindak Berjagaan untuk Mohon maaf ini Untuk pembangunan Ya kita seperti ini Mas Oke Ya kan Itu saya mengilustrasikan Semenjak saya Membantu paman saya Mengernet Pickup dari Petung Pasar-petung Ke pasar penajam Kalau ada Pesana Maka penajam 20 tahun 25 tahun kemudian Sama mas Sudah ada yang berubah Kalau sudah ada yang berubah Iya Kalau kita tidak ada Pesana Apa yang berubah Ya kan Tapi kalau tidak ada Pesini baru kelihatan Kalau itu ada bangunan Kalau itu ada bangunan Kantor bupati Tapi kalau Tidak ada yang berubah Oke Iya Pak Iya kan Itu yang memang Mendasari mas Desmond Akhirnya Panggilannya untuk Kembali ke penajam Iya Oke Mas kita nyambung lagi Ke pembicaraan yang tadi Ketika mas Desmond Memutuskan berhenti Sebagai ASN Kemudian maju ke kontestasi Itu tentu pilihan yang berat Mas Bagaimana kemudian Tanggapan dari pihak keluarga Ketika mas Desmond memutuskan Hal tersebut Karena ide untuk berhenti Dari ASN itu memang Sudah 5 tahun yang lalu Oke Jadi saya punya Dalam hati saya Saya sudah Cukup mengabdi 25 tahun Sebagai pengabdian kami Terhadap apa yang terlalu Diberikan pemerintah Nah Sebenarnya Pengen pulang kampung Pengen menjadi Petani yang baik Mengurusi kebun Sebenarnya ujungnya itu Pertama Tapi Ketika kita memutuskan Dan kita diskusi Sama keluarga besar Di jiri mukti Teman-teman Orang-orang jiri mukti Kalau pensiun pulang kampung Cuma mau jadi petani Ya Anda usah pulang Kebunnya Biar aku yang ngurus Oke Ada hal-hal yang lebih besar Lagi yang dilakukan Gitu ya Ya karena Juga memang punya jiwa Karena perancalek Jadi kan kita tahu Situasi kan Dan Sebenarnya Masalah dorongan 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 jiwa Mas untuk mati Keluarga seperti apa Apakah mana Keluarga saya Santai saja Karena anak-anak masih kecil-kecil Jadi tidak Ikut berpikir Yang penting dia Bisa sekolah dengan baik Gitu kan Gitu Menaruh gini Pilihan yang sulit Mas yang kaya yang Mas lumayan panjang Di ASN Memutuskan untuk Maju ke kontestasi Di 2024 Mas Mas Jadi mas Ciri pemimpin itu Ya bisa mengambil keputusan Oke Jadi kalau kita Memimpin Memimpin Pemimpin itu Kuncinya satu Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan Kira dirumuskan Putuskan Jangan berteli-teli Jangan berteli-teli Jangan terlalu banyak mikir Iya Tapi banyak bertindak Tapi jelas Karena itu Gitu kan Mas Di antara calon yang lain Mas Desmond termasuk Calon yang Paling muda Saya rasa Apa itu menjadi Kelebihan dan keuntungan Sendiri Bagi Mas Desmond Gitu kan Ya Paling mudah Jadi sehingga Kita lebih mungkin Lebih lincah Jadi metode kampanye kami Juga door to door Kita biasa jalan 7 sampai 9 kilo Untuk menyapa warga Berkiling Kita pengen mendengar Kita juga pengen Melihat langsung Apa sebenarnya Menjadi keluar masyarakat Oke Kalau kita kumpulkan Kita gak pernah tahu Rumahnya seperti apa Tapi kalau kita datangi Kita tahu Rumahnya seperti apa Yang disajikan itu Gelasnya seperti apa Sehingga kita tahu bahwa Apa yang ditulis Oleh data-data statistik Itu memang benar adanya Oke Nah itu yang harus Kita rasakan Sehingga kita mudah Untuk mengambil Sebuah keputusan Harus seperti apa Kami mohon maaf Masang Balio Di bulan Mei Di April Akhir Dan bulan Mei Baru kita aktivitas Memperkenalkan diri Ke daerah-daerah Yang berkaitan Yang ada hubungan Dengan keluarga besar kami Di Bapulu Dan di mana-mana Sehingga dari situ Saya mengatakan Ini harus maju Karena kondisinya Seperti ini Sekarang mungkin Di luar kampanye Apa Aktifitas kampanye Mas Desmond Merasa tidak Dengan usia muda Mas Desmond Misalnya lebih baik Lebih baik Daripada calon yang lain Ketika Mas menjadi calon Bupati Menjadi Bupati Mungkin dari Saya tidak bisa membandingkan Dengan yang lain Tetapi Debat dan diskusi adalah Bicara tentang Fisi ke depan Dari Dari sebuah daerah Nah Saya percaya Pengalaman adalah guru Yang paling baik Tetapi Fisi ke depan Itu yang paling bagus Fisi ke depan Itu yang paling bagus Kita bicara soal itu Apa sebenarnya Fisi misi Mas Desmond ini Kita bisa jawabkan Oke satu Pertama Mas Kami pengen Yang namanya Membangun SDM Tangguh Di PPU Makanya visi kita Adalah tangguh Tangguh taat Mengapa taat Perlu kita masukkan Di pertama kalimat Dalam visi kami Karena Kecenderungan sekarang Perubahan zaman Begitu cepat Kalau anak-anak kita Tidak dibangun Dengan ketaatan Baik itu regulasi Yang norma-norma agama Pun regulasi ke depan Saya meyakini Generasi kita pintar Tapi tidak ada moral Padahal moralitas Bagian salah satu indikator Dari Peningkatan IPM Indis Pembangunan Manusia Jadi taat Menjadi hal yang paling penting Setelah itu Kami punya Visi yaitu adaptif Nah ke depan Saya melihat Perubahan zaman Yang ada di Di sekitar kita itu Tidak di respon positif Oleh Kabupaten Contoh Kita ini Mas Masih Mohon maaf Yang sederhana saja Coba kita lihat Sistem pengadaan Sistem di Di PPU Apakah sudah Murni semuanya Menggunakan pola-pola Digitalisasi Ya kan Nah itu kita lihat Kita tidak adaptasi Terdekat lingkungan Lambat kita Merespon perubahan-perubahan zaman Makanya tadi malam Dicampai kan Indeks Keterbukaan informasi Pabriknya rendah Kenapa Nah itu Kan begitu Semua harus Dijawab dengan Apa Dengan Akar masalahnya apa Nah yang kedua Kedepan kita juga harus Memang Harus adaptif Nah kalau sudah kita adaptif Terhadap perubahan Macam-macam Diisi oleh orang-orang Yang taat Baik taat Norma-norma agama Taat terhadap agamanya Insya Allah Kita bisa menjadi Kabupaten unggul Tetapi semuanya itu Harus dilakukan dengan Humanis Makanya kita punya Visi menuju penajam Tangguh 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 Ya kan Itu taat pertama tadi ya Taat adaptif Unggul Humanis Oke itu visi dan misi Visinya mas Misalnya satu misi kami Ada SDM Tangguh Coba bayangkan TPU dengan 188 ribu Jumlah penduduk 122 ribu Ulusan SD mas Oke Hanya 5.800 sekian S1 285 S2 Saya sampai apa Langkah-langkahnya Ya kan Tungguan kalau salah Salah sedikit lah Ya kan Coba Ada IKN Tanyakan warga penajam Yang bekerja disana Yang levelnya Asmen Saya keliling sepaku Saya keliling Sepan dan Mamuan Semua deket deket disitu Sotek mana Saya tanya Siapa yang levelnya Kerja disana Saya level as Asistan Manager Manager atau Manager Di project Di jalan yang besar Tapi Deputi kan Dari penajam Iya Deputinya aja Iya kan Deputinya cuma yang lain Itu kan kalau Deputi Kita katakan Ya Salah satu Tokoh Di PPU yang kesana Masa indikatornya Cuma satu Iya kan Kalau penjara pantan agak kerja Oke Nah Itu satu Mas ya Nah langsung ke dua Kalau kita tidak siapkan SDM Kedepan Tinggalan Tinggalan Kita hanya penonton Walaupun ada IKN Dekat penajam Di sisi penajam Iya sekarang sudah terbukti Tanyakan ke warga penajam Siapa yang bekerja disana Bukan dari sisi pemerintah Saya bingung dari sisi dari Project Project The big project Iya kan Nah memang Yang menjadi menarik Adalah laju pertumbuhan ekonomi kita Luar biasa Di 2023 Eh 2024 Kalau saya 26-24% Itu paling mantep tuh Tetapi apa yang terjadi Coba kita lihat Tingkat kemiskinan kita Pendapatan per kapita kita Oke Artinya nyambung gak Antara proyek besar itu Dengan kondisi RIPPU Kan Menghitung gak Apa dampak dari masyarakat Pendapatan per kapita Kan begitu Ngukurnya Ngukuran standar Nyambung gak Ini menunjukkan Kabupaten Peracam Tidak siap Menghadapi ikan Menghadapi ikan Kita ngomong Serambi Nusantara Serambi Nusantara Hanya slogan Contoh yang sederhana Kita punya potensi Beras Luar biasa di Bapu Oke Berapa ton Yang sudah masuk di ikan Terukur Bagaimana Kesejahteraan Petani Kalau bicara serambi Mestinya Kalau bicara serambi Bagaimana Itu menjadi Supplyer terbesar Di ikan Dan belum Nah itu Makanya Kami Ingin membangun Itu masalah satu Jadi kalau Kita bicara IKN Harusnya Kita merupakan Orang yang pertama kali Melakukan sebuah Aktivitas menuju ikan Baik itu Bagaimana Menyediakan makannya Bagaimana Menyadakan logistiknya Semuanya dari BPU Kalau kita lakukan itu Maka Peracam segera Melakukan pertumbuhan ekonomi Lebih bagus Tetapi Ekonomi pemerataan Oke Bukan menghitung Dari laju pertumbuhan ekonomi Tapi pendapatan perkapitannya Akhirnya harus dilihat Berbeda itu Kan begitu Ya 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 itu 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 misi Misi-misi Mas ada misinya lagi? Ada Menurunkan laju kemiskinan kita Adalah memang Salah satu RBLT Anda bisa lihat di penajam Banyak betul Orang sakit Maka angka harapan hidup Kita 71 tahun Provinsi 74 tahun Kita 71 tahun Angka harapan hidup 65 tahun Rata-rata orang sakit Di kita Ya kan Itu menciptakan Beban hidup Nah makanya kami Namanya ada Salah satu program Strategis kami adalah Bagaimana memberikan Tunjangan lansia Melindungi Masyarakatnya Yang 65 tahun ke atas Yang 60-64 tahun ke atas Oke Nah itu harus kita lindungi Visi Misi sudah Visi dan misi sudah Ada program unggulan dong? Ada yang sudah dicandangkan? Program unggulannya Salah satunya tadi Tunjangan lansia Bisa dipapakan Apa program unggulan Dari pasangan Desmond Dan Nasbi Asp Program unggulnya begini Yang pertama Kita pengen Kedepan Ada connecting Setiap program itu Menciptakan dua efek Contoh Kalau kita Bicara Orang selalu Ngatakan Baju gratis Untuk anak sekolah Efeknya satu Penerimanya Tapi pola Kerjanya Dilelang Dan diberikan oleh Kontraktor Kontraktor akan mencari Barang termurah Dia akan belanja Di Bandung Di Surabaya Di Semarang Pola ke depan tidak Yang berkaitan dengan masyarakat Harus dibangun Yaitu pola Swaglola Jadi kita akan buat kluster Setiap kelurahan Dimana anak-anak sekolah Di situ Di situ dia akan menjadikan baju Sehingga terjadi putaran ekonomi Di situ Tetapi rumah tangga terbantu Ada dua efek Ini yang harus kita lakukan Nah ini Harus kita lakukan itu mas Kalau kita mau Nah kedua Coba kita lihat Pertanian kita begitu luas Kita selalu memberi bantuan Dengan teknologi sekarang Sudah mengikuti Tetapi tidak didampingi Ketika alat-alat berat itu rusak Maka dia ngangkrak Di belakang rumah Ya kan Ketika dia ngangkrak Di belakang rumah Para petani Tidak beriuran Untuk memperbaikinya Tapi meminta lagi Bantuan Bantuan tadi Oke Segitu termutar Dan mutar Kita ke depan Tidak melakukan itu Kita ke depan Yang sudah Oke silahkan berjalan Tapi kita akan mencoba Mentripen Setiap tahap Melalui namanya Bantuannya adalah Bantuan pekerjaan Contoh Lahannya Disiapkan oleh pemerintah Melalui BUMDES Dan melalui pengusaha lokal Dibayar oleh pemerintah Petani Akanana Subsidinya di situ Subsidinya di situ Bukan memberi Sesuatu hal Yang gak berputar Ya Beli putus Bukan memberi Putus gitu ya Kalau dia memberi Alat Maka putaran ekonominya Ada di Surabaya Di Jogja Dan Jakarta Karena kontraktor Akan membeli alat Oke Tetapi kalau pemerintah Mengatakan Anda Siapkan lahannya Pakai BUMDES BUMDES akan membeli Ya Terserah BUMDES Terserah kontraktor lokal Oke Pengusaha lokal Akan menggerakkan Rusak Enggak Rusak Yang penting Anda kerja Uang yang mutar Di pertanian Petani tinggal tanam Minimal menurunkan Kos produksi Nah sehingga Ketika menurunkan Kos produksi Harga beras Bisa menjadi lebih stabil Karena kita mas Panen itu 4-6 ton Per hektare Di luar sana Bisa 9-12 ton Nah itulah yang membuat Kita masih makan beras Dari Jawa Sama dari Sulawesi Salah satu faktor Oke Kita sudah bicara tadi Soal ekonomi UMKM Kita bicara soal Dari pertanian Nah program Unggulan Mas Desmond Dibidang pendidikan apa? Jadi gini mas Pendidikan paling penting Ya standar Semua orang di PPU Mengatakan Kalau ditanya Dapat biaya siswa apa Ya pasti dia bilang Ada salah satu Biasiswa anggota DPRR yang sebut Jadi kita akan Membangun Biasiswa tetap Kita ingin Memberikan yang terbaik Cuma cara menghitungnya begini Biaya anak-anak sekolah Kuliah itu adalah Paling mahal adalah Kos Oke Di luar biaya akademik ya? Iya Jadi Ngitung biaya siswanya itu Angkanya Sehingga minat orang kuliah Menjadi Meningkat Itu pertama Yang kedua Kami pengen Memberikan Setiap desa Tiga anak terbaik Untuk sekolah Kuliah gratis Karena kalau kita Hitung ABBD kita Postur anggaran ABBD kita Kalau kuliah gratis semua Menurut itu Hitungan kami Tidak masuk Oke Jadi tiga anak sekolah Anak-anak lulusan terbaik Dia silahkan Mendaptar di mana Kita akan biayai dia Bisa gratis Sampai lulus Sampai lulus Termasuk biaya kos Termasuk biaya kos Tiga anak terbaik Setiap desa Jadi butuhnya Sekitar 150 orang Untuk kuliah Cukup duit Dan ABBD kita cukup? Cukup Kalau untuk itu Ya kan Kalau untuk pendidikan Tidak ada kata tidak cukup Ya kan Ya betul gak? Kalau untuk pendidikan Karena ketika sampai Sudah lebih paham Harusima Negasaki di BOM Orang bertanya Orang Jepang Bukan berapa Pengusaha yang masih ada Tapi berapa Jumlah pengajar Guru yang mungkin Jadi kalau untuk pendidikan Kaitan nomor satu Tiga siswa terbaik Di tiap desa Diberikan biaya siswa Sampai lulus Termasuk biaya Di luar akademik Biaya kehidupan sehari-hari Selain biaya siswa standar Itu yang akan kita lakukan Untuk mengejar Mohon maaf mas Memang ini perlu dikejar Perlu dikejar Cuma kan kita ngitung ABBD juga Ya kan? Nah ngitung ABBD Kita kejar Karena 5.885 Sekian Lupa saya angkanya itu Ya kan? Itu S1 mas Oke Dengan jumlah berus 188 ribu Coba pegangkan Rasionya Awas Gitu Oke Bukan karena biaya Tapi karena tidak minat Tidak minat Nah Begitu Oke Pendidikan Kayaknya takal penting juga mas Di bidang kesehatan Jadi Yang perlu kami dilakukan Pasti Stunting Pertama itu Tidak ada cerita Ini bicara masa depan Oke Cuman Saya katakan Penangan stunting itu Tidak semudah yang dibayangkan Dari harus dari peranikah Itu perlu di Bagaimana Usia Nikah usia dini Macam-macam Itu perlu kita Pertimbangkan Usia itu harus diberangkan Dan benar-benar Makan yang disiapkan Pemerintah itu Harus di lokalnya Bukan dari Harus di lokalnya Intinya itu Makannya itu harus di lokalnya Dan dipastikan Yang makan Dibantu pemerintah itu Betul-betul Sampai ke orangnya Dan harus dihitung Kalau ada Anak balita dua Stuntingnya di bawah Maka harusnya dua Yang diberi Subsidi Oke Kenapa? Karena yang teman Adiknya atau kakaknya Juga pengen makan yang enak Kalau dikasih satu Maka dia akan berbagi Karena anak-anak balita itu Pasti makannya bersama Jadi tidak mungkin dipisahkan Itulah yang menurut saya Temuan yang menarik Sehingga Proses Percepatan stunting Menjadi agak lambat Karena makanan yang diberikan oleh Kader-kader posyandu Itu pasti dibagi Dua Tiga Kepada lingkungannya Rumahnya Ya kan gitu Lingkungannya yang umurnya mirip Ini yang membuat lambat Secara teknis seperti itu Coba disurprise saja Makanan stunting yang diberikan pemerintah Siapakah yang memakan Apakah sendiri Atau bersama kakak atau adik Sehingga asupan yang mestinya berapa A Menjadi A minus Nah itu yang terjadi Tidak standar gitu ya Tidak standar Akhirnya Lambat menanganinya Nah yang kedua Perut di tangan itu Di dalam kandungan mas Kunci utamanya Dari mulai awal Iya pertumbuhan jani Nah itulah yang membuat Makanya ada orang ngomong Orang yang ekonominya baik Juga kenapa Masih stunting Ya karena Start awalnya Sudah Di dalam perutnya Pertumbuhan jani Tidak maksimal Nah itulah yang menurut kami Makanya Pukes mas-pukes mas Kita ke depan Harus dibangun modern Yang salah satunya Bagaimana Mengkaper kepentingan Ibu-ibu Stunting adalah Masa depan kita Kalau kita tidak Hentikan itu Mengganggu masa depan kita Dan gratis Kata kuncinya itu Kita sudah bicara soal program Kita sudah bicara soal Pisi misi Mas ada pertanyaan terakhir Dari saya Indonesia ini kan Di 2020 2045 Kan menuju Indonesia Emas katanya Dalam bayangan Mas Desmond Mimpi Mas Desmond Mas Desmond itu ingin Seperti apa Kabupaten Pelajar Pasir Utara Di tahun 2045 nanti Memiliki SDM yang tangguh Itu sudah kunci kata kunci Itu paling utama Paling utama Secara terbaik adalah Memberikan jalan Bagi generasi selanjutnya Secara terbaik itu Memberikan jalan Bagi generasi berikutnya Jadi generasi kita ke depan Harus disiapkan Untuk menjadi generasi yang hebat Dan Mas Desmond Ingin memulainya dari hari ini Dari sekarang Dan kami ingin memberi contoh Bahwa anak-anak kampung Orang-orang yang tidak memiliki Yang tidak mampu Bisa untuk Menjadi pemimpin-pemimpin Di BPU Kedepan mimpi saya Mas Mimpi kami Saya ingin Ketika orang-orang penajam Datang ke IKN Yang turun dari tanggal 50 Lantai 50 Lantai 30 itu Adalah anak-anak mereka Jadi mereka bukan hanya penonton Tetapi ada di dalam Kedulau Pelaku Pelaku Kita aminkan sama-sama Mas Ya amin Oke Mas Desmond Terima kasih banyak Tapi saya dari tadi Ini penerbangan paling terakhir saya Mas Dari tadi saya maksudnya Paling terakhir ini Dari tadi malam bahkan Dari tadi malam Sampai hari ini Saya sebenarnya apa ya Terusik gitu pikiran saya Mas Desmond itu ada banyak yang Manggil Pokemon Dan hari ini pakai topi Pokemon apa itu Jadi Ini sebenarnya Tekleng untuk anak muda Jadi Pokemon itu Pocoe Desmond Pocoe Desmond Makanya saya bertanya-tanya Dari tadi malam gitu kan Banyak yang komentar di Youtube-nya Tribun Kaltim Ketika menayangkan Debat sana itu Banyak hidup Pokemon Hidup Pokemon Apa gitu Jadi Pocoe Desmond Iya Begitu Siap Mas paling terakhir nih Terakhir ketiga nih Terakhir ketiga Ini betul Paling terakhir nih Bisa memberikan pesan Kepada masyarakat penajam Untuk pasangan Desmond dan Naspian Stateners Terima kasih Pada kesempatan Sore menjelang maghrib ini Saya berpesan kepada Masyarakat penajam Mari Kita Melakukan Kegiatan Pilkada Dengan kampanye damai Dan melakukan Kegiatan ini Dengan positif Dan melihat Disimisi dari Masing-masing pasangan calon Dan dipertimbangkan Secara matang Karena Ini adalah Untuk masa depan kita Kami mengajak Semuanya Kepada masyarakat Untuk Fokus Menilai setiap pasangan Agar Betul-betul Ditentukan pilihan itu Dari hati nurani Kami meyakini Anda Adalah bagi Kita semua Akan menjadi satu Yaitu menuju Penajam tangguh Jangan lupa Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Itu yang paling penting Jangan lupa Nomor tiga Di 27 November Siap Siap Terima kasih banyak Atas kesempatannya pada hari ini Kita sama-sama berdoa Dan Mas Demat semakin sukses Sehat selalu Dan Berhasil dikontestasi Amin Mudah-mudahan kita bertemu Di pelantikan nanti lagi Oke Terima kasih banyak Sehat-sehat Baik Itu tadi Pembicaraan kita dengan Mas Saya jemputnya Mas Mas Desmond Calon Bupati Penajam Pasir Utara Realde 2024-2029 Nomor tiga Sudah betul jari saya mas ya Betul sekali Oh nomor tiga Kita akan jumpa lagi Menuju pilkada edisi selanjutnya Saya akhirnya Januwa pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Januol Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia stepul sub indo by broth3rmax terus